Sebuah fenomena alam yang baru-baru ini viral di media sosial datang dari Dusun Duku Desa Kerendowahano, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Fenomena sumber air ini dikatakan memiliki tiga keunikan. Dikatakan dalam video yang viral tersebut, air dapat terbakar bila disulut api. Air berasa asin seperti air laut dan di bawahnya ikan air tawar dapat hidup di air yang asin tersebut. Dilansir dari sumber berita yang beredar, sumber air tersebut berada di halaman rumah Soliwin Warga Duku, Kabupaten Karanganyar. Sumber air ini merupakan bekas sumur bor yang tidak terpakai karena tidak layak dikonsumsi. Kedalamannya kurang lebih 120 meter. Awalnya pihak desa melakukan pengeboran untuk mencari sumber air yang layak dikonsumsi. Tepatnya September tahun 2019 yang lalu, dari enam titik yang berbeda hanya dua yang mengeluarkan air, salah satunya di halaman rumah Pak Soliwin. Menurut keterangan Pak Soliwin, meskipun berhasil mengeluarkan air dan tidak berbau, namun karena rasanya asin, sumur tersebut dibiarkan begitu saja. Dan mengenai air itu dapat terbakar jika disulut api, itu terjadi secara tidak disengaja. Awalnya anak-anak muda pada malam hari mau melihat sumber air itu. Karena gelap mereka menyalakan korek ternyata malah menyambar menimbulkan api. Terang Pak Soliwin. Soliwin kemudian memanfaatkan sumber api tersebut untuk memasak dengan memasang empat buah kaki-kaki besi sebagai pijakan layaknya tatanan pada kompor. Hingga kini sumber air tersebut masih dapat terbakar jika disulut api, dan untuk memadamkannya cukup ditiup atau disiram air. Selamat pagi dulu sekalian, saya sekarang live di Dizodungbo, desa Nenggawahono, Ketapatan Bandarunco. Sekarangannya, disini kita mengenai menemukan sebuah fenomena alam yang antara sebuah sumber. Tetapi ditemukan kealehan setelah proses dan matang air, yaitu airnya menanggung garam, sangat asing sekali. Ini sangat sangat asing, tetapi yang aneh adalah disini, kalau mungkin bisa lihat, ini banyak sekali ikan-ikan air tawar. Dikati-ikan seperti yang disuli, dia bisa hidup. Jadi ini suatu fenomena-fenanya yang menarik. Seperti biasa, kalau misalkan air tawar, tidak bisa hidup di air asing. Sedangkan ini juga banyak sekali, bisa hidup. Yang kedua, ini yang paling bagus. Fenomena-fenanya ini yang akan sangat rangka. Coba batikan. Nah, seperti ini. Jadi airnya ini bisa menemukan api. Yang menjadi aneh adalah, kalau ada tempat, kalau ini mengandung berat. Tetapi kalau air mengandung berat, biasanya ikan-ikan ini tidak bisa hidup, dia akan mati. Jadi ini cuma mati dengan keluarga untuk tarang nasi, untuk pemasar. Jadi ini ibu-ibu, atau latar sekitar. Yang bukan pemasar, tapi tidak tidak. Dan dia langsung. Kita langsung lagi ya. Sekarang menjelaskan. Dan ini palas. Ini palas asli. Sekarang ini tercatat. Seperti air yang berbicara. Dan ini. Jadi ini pemasar yang sangat. Satu. Seperti air berdiri. Tetapi airnya adalah, semua air yang berubah dari sini. Itu dingin. Tidak ada merasa air hangat atau sekarang. Atau tidak akan mencubukan. Sesuatu. Sesuatu. Air yang semua. Air. Air pesawat. Backing. Terima kasih. Tengah. Pergi garis. Langsung lara kacau. Terima kasih. Terima kasih.